Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Tim Jurnalistik Paskar Madaasa Yang akan melaporkan seputar kegiatan Man Satu Modal Lumpur Tinggal Hari ini Man Satu Modal Lumpur Tinggal Tengah melangsungkan upacara pelantikan Kama Bigus, untuk laporan lengkapnya Akan disampaikan oleh Amrina Roshadah yang berada di lapangan Terima kasih kepada Tari Tatiara Al-Mungawaroh, saat ini saya sudah Berada di lapangan Man Satu Modal Lumpur Tinggal Di belakang saya sedang berlangsung Upacara pelantikan Kama Bigus Pramukaman Satu Modal Lumpur Tinggal Kugus 06247 Dan kugus 06248 Wacara kali ini dihadiri oleh Sekda Kota Lumpur Tinggal Sebagai Kepala Kuartir Cabang Kota Lumpur Tinggal Bapak Haji Rahman Sani Dan Camat Lumpur Tinggal Utara II Sebagai Ketua Kuartir Ranting Kota Lumpur Tinggal Bapak Muhammad Rasikin SSPT MSI Yang akan melantik Kepalaman Satu Modal Lumpur Tinggal Bapak Taslim SPD MSI Sebagai Kama Bigus Kama Bigus Pramukaman Satu Modal Lumpur Tinggal Pada proses pelantikan kali ini Akan dibacakan beri satia Pembacaan SK Dan pengulangan janji Sebagai sahnya Dilantiknya Kepalaman Satu Modal Lumpur Tinggal Sebagai Kama Bigus dan jajarannya Demikianlah apa yang saya sampaikan Kembali kerekat kita Tiara Al-Mulaura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saat ini saya sedang bersama Bapak Camat Bapak Muhammad Rasikin SSPT MSI Yang akan melancarai seputar Upacara pelantikan Kama Bigus Baiklah Pak Apa pendapat Bapak Mengenai upacara Kama Bigus Yang baru saja dilaksanakan hari ini Baik terima kasih Pertama tentu saya mengucapkan selamat Pada pengurus Kama Bigus Yang baru saja dilantik Semoga amanah Kemudian dapat menjalankan tugas Dengan penuh tanggung jawab Kedepan semoga Giatan Tramuka Khususnya di Satu model Buklingo ini Dapat terus aktif Dan kemudian Terus mengukir prestasi Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Kuartir Sabang Pramuka Kota Lepuklingo Ya artinya Kedepan Kegiatan-giatan ini Harus kita Laksanakan Dengan penuh inovasi Seperti ini Apa harapan Bapak Kedepannya untuk Kama Bigus yang baru Dan berserta jajaran Tadi setelah saya sampaikan Bapak pacara Bahwa Dia harapkan Kepada Kama Bigus Yang tadi baru dilantik Kita tetap Untuk membina Gerakan permuka Gusus depan Di Man 1 model ini Yang tahu selama ini Lebih aktif Lebih aktif Lebih baik Tidak terkenal Dan diharapkan Man 1 model ini Lebih akses lagi Lebih baik lagi Di bawah kebidan Pak Taslim ini Ya Terima kasih Pak Baiklah itu tadi Wawancara saya bersama Sekda Kota Lepuklingo Bapak Haji Rahman Sani Kembali ke rekanita Tiara Al Munawar Baik Apa perasaan Bapak Setelah dilantik Menjadi Kami Bagus Man 1 model ini Ya pertama Tentu Kami Terima kasih kepada Terima kasih kepada Haji Rahman Sani Selaku Kota Lepuklingo Yang sudah Bersempatan hadir Untuk menyaksikan Pelantikan Pengurus Gusus depan Man 1 model ini Tentunya pada Seperti ini Kami Melantik Senang Dan serigus Membeban Karena Nantik Disaksikan oleh Langsung oleh Kuasa Selanjutnya Pak Apa harapan Bapak Kedepannya Untuk Pramukaman 1 model Lubuklingo Harapannya lebih baik Semangat lagi Akan memberikan Presta-revisasi Yang Lebih baik Terima kasih Pak Waktunya Itulah tadi Wawancara saya Bersama Kepala Madrasa Alian Negeri 1 Model Lubuklingo Terima kasih Kembali ke rekanita Tiara Al-Munawar Demikian Laporan yang dapat Kami sampaikan Saya Tiara Al-Munawar Dan Seginap tim Yang bertugas Melaporkan Wassalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Terima kasih